Nah, kebaktian-kebaktian kebangunan rohani semacam ini dasar Alkitabnya mana? Mari kita membuka Alkitab sekarang. Satu bagian saja. Satu bagian saja. Kebaktian-kebaktian kebangunan rohani yang melibatkan masa yang besar. Entah pakai gedung atau pakai lapangan, terbuka. Saya membaca sekarang kisah para Rasul Pasal 2. Kisah para Rasul Pasal 2 ayat yang ke-14. Saya akan membaca. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas Rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah dan campkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmakan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel dan seterusnya saudara ya. Saya tidak akan membaca seluruhnya ini. Tetapi kalau saudara memperhatikan di sini. Konteksnya di situ adalah apa? Terjadi pentakosta. Ruh kudus turun. Dan setelah ada bahasa-bahasa lidah oleh para Rasul. Maka Petrus kemudian bangkit berdiri. Dan berhokbah di hadapan masa yang banyak di Yerusalem. Karena di Yerusalem berkumpul banyak orang. Kita tahu itu dari Pasal 2 ayat 3. Saya mau baca ya. Oh pasal 2 ayat 5. Waktu itu di Yerusalem Diam orang-orang Yahudi yang saleh Dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi ada orang-orang Yahudi dari segala dunia. Penjuru dunia berkumpul di Yerusalem. Dan itu kesempatan emas bagi Petrus. Untuk berdiri di hadapan mereka. Dan berkhobbah. Dia berdiri di hadapan orang-orang itu dalam lapangan terbuka. Tentu itu bukan pakai gedung itu. Tidak dikatakan Petrus berkhobbah dalam baik Allah. Tidak. Tapi dikatakan Petrus berdiri di hadapan masa yang besar itu. Dan mereka itu Orang-orang itu Berada di lapangan terbuka. Di halaman yang luas. Di kota Yerusalem. Dan di situ Petrus berdiri dan berkhobbah. Dan 3.000 orang bertobat. Luar biasa. Ini kebangunan rohani yang sangat besar. Dan ini menjadi pola Bagi kebangunan-kebangunan rohani Kristen yang sejati dimanapun diadakan. Jadi kalau engkau orang reform mengkritik kebangunan-kebangunan rohani yang diadakan di lapangan-lapangan terbuka. Engkau bertobat. Engkau mengkritik Alkitab. Dan engkau tidak reform sesungguhnya. Karena orang reform lakukan itu. Jonathan Edwards. Whitfield. Lakukan itu. Bahkan. Ada satu kisah menarik sekarang. Yang saya mau sampaikan. Tentang kebangunan rohani semacam ini. Abraham Kaipar saudara tahu ya. Nah Abraham Kaipar ini tidak terlalu setuju dengan kebangunan rohani semacam itu. Ya tentu dia punya alasan ya. Tapi Dia tidak setuju Bukan esensinya. Bukan esensi kebangunan rohani semacam itu yang dia tidak setuju. Bukan. Artinya bahwa kebangunan rohani semacam itu melawan Alkitab. Oh enggak. Kaipar setuju itu. Nanti saya akan buktikan Kapan Kaipar itu setuju dengan kebangunan rohani semacam itu. Tetapi yang Kaipar maksud itu Tidak cocok kebangunan rohani semacam itu Untuk konteks Belanda katanya. Ya. Saya kira Kaipar benar. Mungkin untuk saat itu. Kenapa Orang-orang Belanda ini ternyata tidak suka yang terlalu antusias ya. Yang terlalu bergairah dan bersemangat. Kalau saudara dengar khutbah-khutbah orang Belanda itu cenderung rata dan datar. Dan mereka lebih suka menikmati suasana tenang ya. Itu zaman-zaman itu. Nah kemarin Ya bukan kemarin ya. Beberapa tahun lalu ketika saya berada di Belanda ya. Seorang teman bertanya kepada supervisor kami di S2. Di program S2. Kenapa orang Belanda kalau khutbah itu tidak ada passion. Gitu ya. Kalau orang Belanda khutbah itu kan tidak pakai passion. Begitu ya. Tidak ada emosinya. Begitu. Tidak ada gairahnya. Apinya. Begitu. Ya dia bilang apa. Kami memang orang Belanda lebih suka mendengar firman dengan tenang. Ya. Dengan emosi yang stabil. Begitu ya. Dan menikmati firman Tuhan dengan cara yang seperti itu. Itu bagi kami itu sesuatu yang indah. Ya. Nah apakah ini salah? Tidak salah. Ya. Tidak salah. Tuhan pakai juga seperti itu. Nah. Saya kira karena konteks Belanda seperti itu. Maka mungkin dulu Kuiper itu beranggapan bahwa kebangunan-kebangunan rohani semacam. Diadakan Jonathan Edwards. Whitfield dan lain sebagainya itu. Tidak cocok untuk Belanda. Bukan kebangunan rohani semacam itu. Salah bukan. Tapi tidak cocok untuk konteks Belanda katanya. Ya. Tetapi Kuiper sendiri tidak menentang kebangunan semacam itu. Tidak menentang. Kenapa? Buktinya. Buktinya apa? Kuiper dari Belanda. Kuiper dari Belanda. Abraham Kuiper dengan rombongannya dari Belanda. Itu bantuan-bantuan datang ke Inggris. Menikuti kebaktian kebangunan rohani di El Mudi. Yang bahkan bukan orang reform. Dan dikatakan di dalam kebaktian itu. Kuiper bergabung dengan semua orang menyanyikan him-him yang sangat indah. Yang biasa dinyanyikan dalam kebangunan-kebangunan rohani. Kuiper bersuka cita sekali bernyanyi. Mendengarkan khutbah di El Mudi. Ya. Ketika. Kuiper selesai mengikuti serangkain kebangunan rohani itu. Dia pulang ke Belanda. Dia berkata apa? Pialaku penuh melimpah. Itu maksudnya apa? Suka citanya penuh melimpah. Setelah mengikuti kebaktian kebangunan rohani di El Mudi. Ya. Wah Kuiper ini orang reform sejati. Dia tahu mana kawan mana lawan. Di El Mudi ini bukan orang reform. Tapi dia menghobbakan firman Tuhan dengan benar. Menginjili dengan benar. Maka bagi Kuiper ini adalah sekutu. Ini adalah teman. Dia datang dari Belanda ke Inggris. Dan ikut menikmati kehadiran Tuhan. Di dalam kebaktian-kebaktian di El Mudi. Ini indah sekali saudara. Kuiper ini orang besar sekali. Maka kalau engkau jadi orang reform. Picik, sempit. Nggak tahu mana kawan mana lawan. Goblok sekali. Saya ulang ya. Saya keras sekali ya. Kalau engkau orang reform. Pikiranmu sangat sempit dan picik. Nggak tahu mana kawan mana lawan. Kamu goblok sekali. Terima kasih. Terima kasih.